MNC Studios International atau MSIN yang telah berganti nama menjadi MNC Digital Entertainment dalam beberapa tahun terakhir telah tumbuh menjadi grup konten dan hiburan media digital terintegrasi di Indonesia. Di bawah kepemimpinan pendiri dan eksekutif chairman Hari Tanu Sudibyo, bisnis utama MSIN terdiri dari produksi, pengembangan, dan distribusi konten dan IP terbaik dalam berbagai format untuk semua platform distribusi media. MSIN memproduksi sekitar 6.000 jam konten setiap tahunnya dan memegang hak 300.000 jam pustaka konten digital milik MNC Group yang dapat dimonetisasi dengan berbagai cara. MSIN mempertahankan posisinya sebagai rumah produksi konten nomor 1 di Indonesia dengan kontennya yang selalu menduduki program terbaik dalam berbagai genre penting di Indonesia dan juga menjadi rumah konten paling produktif di Indonesia. Selain itu, konten animasi KIKO telah didistribusikan ke 63 negara menunjukkan kemampuan grup dalam membangkan karakter IP dengan standar internasional yang diterima secara global. MSIN senantiasa terus memaksimalkan potensi produksinya dengan membangun ekosistem outdoor production yang canggih dan terintegrasi dengan standar internasional yang disebut Movie Land. Di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, seluas 21 hektare, Movie Land menyediakan berbagai kebutuhan produksi konten untuk berbagai macam tema dan genre. Perseroan memiliki unit manajemen artis terbesar dengan 400 artis dari berbagai genre seperti penyanyi, presenter, aktor, aktris, komedian, chef, hingga pesulap. MSIN juga memiliki label musik dengan penyanyi top di bawah naungan manajemennya. Di media sosial, Star Hits mengelola aktivitas media sosial MNC Group dan merupakan mitra resmi dari YouTube, Facebook, dan TikTok. Hadiran kami di platform media sosial tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia, menghasilkan sekitar 1,5 miliar views setiap bulannya. Konten kreator dalam multi-channel network kami terdiri dari lebih dari 180 channels dan telah menghasilkan 12 miliar views dengan 88 juta subscribers. MSIN juga terlibat di dalam industri game dan esports yang berkembang pesat melalui Esports Star Indonesia atau ESI dan merupakan pelopor dalam penyelenggaraan dan produksi berbagai kompetisi profesional esports dan pencarian bakat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, ESI akan merilis dua mobile games berjudul Rapid Fire dan Fight of Legends yang diakini akan berhasil di pasar, didukung oleh kemampuan promosi dan pemasaran MNC Media. ESI juga banyak terlibat dalam pengelolaan tim esports dan pengelolaan casual games. Dalam bisnis digitalnya, MSIN memiliki dan mengoperasikan dua super apps baik AVOD maupun SVOD, serta tujuh portal umum dan berita. RCTI Plus adalah super app AVOD terbesar di Indonesia. Super app tersebut terdiri dari lima kategori konten yang meliputi video, agregator berita, konten audio, kompetisi pencarian bakat UGC, dan konten musik melalui investasi strategis di Treble Music. Treble Music adalah layanan musik digital dengan pertumbuhan tercepat dan layanan musik berlisensi pertama yang menghadirkan pemutaran lagu on demand dan offline tanpa biaya kepada pengguna. Vision Plus adalah super app SVOD terbesar yang menyediakan lebih dari 110 saluran linier premium lokal dan internasional dengan lebih dari 18.000 jam konten VOD eksklusif dan produksi original konten. Selain itu, Vision Plus juga menyediakan lebih dari 74 casual games dan fitur UGC melalui klak-klik untuk meningkatkan traffic dan engagement bagi penggunanya. MNC Portal Indonesia atau MPI memiliki dan mengoperasikan tujuh portal online. MPI telah menghasilkan 80 juta pengguna aktif bulanan. Badiku dirilis pada bulan Desember 2021 yang merupakan platform informasi dan berita berbasis teknologi AI yang secara otomatis mempersonalisasi dan mengkurasi konten yang berfungsi sebagai platform publikasi bagi semua konten kreator berasal dari MNC Group, penerbit lain, dan UGC. Konsolidasi aset digital MNC Media ke dalam MSIN akan memaksimalkan monetisasi konten dan IP yang secara signifikan akan meningkatkan pertumbuhan audiens digital kami. Langkah strategis ini ditempu untuk memaksimalkan valuasi perusahaan dan ditujukan untuk menghasilkan operasi yang terintegrasi secara keseluruhan untuk MSIN. Dengan tim profesional yang kuat dan berpengalaman di bawah MSIN, Perseroan siap untuk sepenuhnya bertransformasi menjadi grup konten dan hiburan digital terbesar dan terintegrasi yang melayani semua platform media yang tersedia hari ini dan di masa mendatang. Sebagai bagian dari kegiatan sosialnya, MNC Group melalui Yayasan Jalinan Kasih aktif dengan berbagai aktivitas sosial dan CSR untuk masyarakat melalui MNC Peduli. MNC Digital Entertainment The largest and most integrated content and digital entertainment group The largest and most integrated content and digital entertainment group The largest and most integrated content and digital entertainment group The largest and most integrated content and digital entertainment group The largest and most integrated content and digital entertainment group The largest and most integrated content and digital entertainment group Terima kasih.